Jalan Desa Ranupani kecamatan Senduro jadi sungai dadakan. Pasalnya, air hujan dari lahan pertanian turun ke jalan dan mengakibatkan banjir sekitar pukul 16.15 WIB. Selasa, tanggal 25 Januari 2022, Faizin, salah seorang warga Ranupani menyatakan banjir di jalan terjadi sekitar 30 menitan. Banjir membawa material lumpur yang berasal dari lahan pertanian warga. Air hujan kemudian masuk ke danau Ranupani dengan membawa material lumpur. Banjir terjadi akibat hujan turun sangat lebat dengan resapan yang sedikit, sehingga masuk ke jalan. Akibat hujan lebat sehingga air hujan tidak bisa meresap hingga mengakibatkan banjir di jalan. Jelas Faizin, banjir dengan membawa material lumpur sudah sering terjadi di Ranupani jika hujan turun sangat lebat. Seringnya banjir itu menjadi salah satu penyebab cepatnya danau Ranupani mengalami sedimentasi, endapan, yang mengakibatkan pendangkalan danau. Sekian info banjir hari ini. Terima kasih telah menonton!